Oke guys semua, welcome back lagi di channel gue pasti guys ya, di channel TheFelicTM ya guys ya Ya oke guys, video kita kali ini gue bakal membahas hal yang cukup menarik banget Jadi langsung saja kita bakal bahas, tapi sebelum jauh lupa tekan tombol like dan subscribe-nya ya guys ya Biar gue sering-sering upload, dan hati gue pastinya semangat tenang guys ya Oke langsung aja deh Disini kita bakal membahas sesuatu hal yang menurut gue cukup menarik banget Dan bakal bikin untuk next ke depannya ini bakal sangat seru ya guys ya Untuk gamenya ini guys ya, untuk game Rise of Heroes Disini kalau kalian tau, untuk update tanggal 27 ini Kita itu dapet sesuatu selain hero baru yang jadi spotlight ya Selain hero baru, disini yang paling gue jadikan spotlight adalah adjustment gear effect coy Jadi dengan adanya adjustment ini, menurut gue sekarang ini bakal lebih enak banget ya guys ya Untuk memakai karakter-karakter bertipe critical rate coy Karena untuk sekarang, fokus utama itu bukan naikin attack lagi sih ya guys ya Untuk bisa main lebih enak Tapi kita lebih fokus untuk mainin critical ya guys ya Karena critical itu sangat-sangat enak banget ya guys ya Kemudian disini untuk DPS Untuk DPS itu paling diuntungkan banget ya untuk update next ya guys ya DPS sangat-sangat diuntungkan Karena kenapa? Nah disini, 3 jenis gear untuk tipe DPS itu naik banget semua guys ya Pertama yaitu ada attack, critical damage, sama critical hit ya guys ya Critical rate ini paling enak banget ya sekarang Apalagi buat arbiter Arbiter, kalian masukin critical Tambah buffnya lagi tuh makin sakit banget ya Itu si arbiter ya guys ya Jadi karena dia tipe karakter yang AOE ya AOE damage Jadi dari buffnya itu sendiri kita bisa dapet yang namanya Kalau buff yang pertama itu dapetnya 15% Kalau yang selanjutnya itu dapetnya sekitar 30% ya kalau nggak salah itu coy Dan itu menurut gue sih udah mantep banget ya Untuk sekelas critical rate coy Dan critical rate ini memang menurut gue paling enak banget untuk sekarang Karena memang belum ada counternya Counternya belum ada nih untuk critical rate ya guys ya Karena sekali masuk untuk critical Defense apapun kalian pake itu rasanya tembus semua gitu guys ya Itulah kenapa enak banget ya guys Apalagi ada yang namanya critical damage set Yang naik dari yang kemarin-kemarin Dikit banget, kecil banget ya bisa gue bilang Dan sekarang naik jadi 60% coy Uff, gila banget tuh coy Damage lo bakal sakit banget Sumpah Ini sekarang arbiter jadi enak banget Karena dia bisa jadi pilihan kalian tuh ada 2 set Yaitu set critical damage Kalian bisa pake itu atau nggak kalian pake set critical lagi Nah jadi kalau pake critical set lagi ya guys ya Itu kalian harus yang namanya Apa ya critical damage nya Fokusin di bonus stat aja ya guys ya Bonus stat Di advent statnya aja kalian fokusin guys untuk naikinnya coy Tapi untuk di satu sisi Kalau kalian main critical damage Yang difokusin di bonus stat ya critical coy Jadi menurut gue sekarang udah wakil menak banget ya guys ya Ini sangat membantu banget coy Untuk kelas-kelas TPS Apalagi Kan masih ada tuh apa ya guys ya Battle extreme yang belum kelar ya Untuk yang terakhir Terutama untuk gue yang belum kelar ya guys ya Dan enak banget sih sekarang Udah ada tambahan gini coy Jadi critical set gue lagi lebih enak coy Untuk buat in AC ya guys ya Buat nembusin defense soalnya Enak banget Dan di satu sisi critical set Apalagi attack set juga naik Dan yang paling mantep nih juga Defense set juga naik ya guys ya Defense set ini bagus banget Untuk dinaikin ya guys juga guys ya Karena menurut gue tank sekarang juga bakal lebih enak Dan kita bisa pake kombo HP defense ya guys ya Maksudnya mix ya Mix combo Untuk di gearnya Untuk tipe tank ya guys ya Jadi enak banget sekarang guys ya Kalian bisa fokus ke defense semua Atau ke HP semua untuk tank Tapi Untuk sekarang di next update ke depan Kita bisa pake mix mode ya guys ya Mix mode yaitu HP defense coy Mungkin 3 set HP 3 set defense ya guys ya Tapi di satu sisi ini Perlu 4 set ya Untuk naikinnya Jadi agak kurang susah sih Emang susah sih bisa dibilang ya guys Untuk naikinnya Jadi ya Jadi bisa gue bilang sih Tetap bisa pake full set Itu udah enak banget sih Tapi yang jelas Ini sangat membantu banget ya Untuk efek gear nanti Jadi gue bakal seneng banget sih Nanti ya guys ya Karena Banyak gear yang naik Dan makin enak banget Apalagi ada character baru juga Dah enak banget Dan kita harus persiapan juga guys Pastinya guys ya Oke mungkin bahasan gue sampai sini aja Mungkin ini aja Terima kasih video ini Jangan lupa tekan tombol like Dan subscribe-nya Oke so goodbye Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax